Sementara itu, Saudara Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengumumkan 9 warganya positif terjangkit COVID-19. Dari 9 positif COVID-19, 4 orang di antaranya merupakan 1 keluarga. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengumumkan sebanyak 66 kasus terindikasi COVID-19 di Bekasi. 45 orang dalam pemantauan atau ODP dan 21 pasien dalam pengawasan atau PDP, serta 9 orang positif terpapar COVID-19. Pemkot Bekasi pun membentuk tim khusus untuk mencegah penyebaran corona dan mengimbau warga untuk memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan bila memiliki gejala COVID-19. Dan bagaimana kondisi pasien yang positif COVID-19 hari ini? Kita segera bergabung dengan Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi, melalui sambungan Skype. Selamat siang, Pak Rahmat. Selamat siang, Asrit. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak Rahmat. Bagaimana kondisi 9 warga yang positif corona hari ini? Yang 9 itu, yang 1 sudah masa perbaikan, yang 8 itu ada beberapa telah dievakuasi ke persahabatan dan yang sisanya sudah masuk di rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Bagaimana dengan daftar orang dalam pantauan dan juga pasien dalam pengawasan? Apakah semua tersebar di rumah sakit di Bekasi, Pak Rahmat? Daftar orang dalam pantauan, sampai saat ini kita terus melakukan upaya-upaya preventif penyediaan sarana-prasarana. Termasuk pagi ini kita rapat dengan mustidah, Pak Dandim dan Pak Kapolis masih di sebelah saya. Untuk menambah rumah sakit emergensi yang berkenaan jika ada peningkatan yang luar biasa. Tentunya beberapa rumah sakit tipe D dan C kita persiapkan untuk menampung dari pasien-pasien yang dianggap perlu untuk dilakukan rehabilitasi atau isolasi. Jadi total sudah ada berapa rumah sakit yang disiapkan untuk rujukan terkait penanganan corona di Bekasi, Pak Rahmat Effendi? Kami ada 43 rumah sakit. Rumah sakit umum daerah, rujukan nasional, tipe B. Kami sudah cek kemarin seperti saya sampaikan ada 6 rumah sakit tipe B yang siap dengan 4 bed setiap rumah sakitnya. Dan hari ini kami memerintahkan sisa dari tipe D dan C ini untuk menyediakan juga sarana-prasarana awal sebelum masuk kepada ruang isolasi yang disediakan rumah sakit tipe B dan rumah sakit umum pemerintah Kota Bekasi. Sudah ada 43 rumah sakit. Bagaimana dengan kesiapan ruang isolasinya sendiri, Pak Rahmat? Kalau ruang isolasi, emergensi yang dimiliki oleh rumah sakit umum daerah itu terhitung. Beberapa hari yang lalu kita siap dengan 6 bed, bahkan sudah terisi 3 bed. Dan minggu ini kita akan menyelesaikan lagi 16 bed. Tambah 6 x 4 berarti 24, sekitar 44 yang siap kita persiapkan untuk isolasi dengan standar kesehatan atau standar kementerian kesehatan yang bisa kita sampaikan untuk merawat warga masyarakat. Pak Rahmat, ini 9 orang di Bekasi sudah positif. Kemarin terakhir kebijakan yang diumumkan dari Pemkot Bekasi adalah pelarangan warga Bekasi untuk menuju Jakarta jika jumlah positif di Jakarta ini semakin melonjak. Sekarang seperti apa update-nya, kebijakannya Pak Rahmat? Terhitung pagi ini, kami tadi rapat dengan musfidah dan dengan para alim ulama dan ketua MUI menyampaikan sekali lagi bahwa kegiatan melaksanakan ibadah sholat jumat itu ditiadakan sampai dengan akhir Maret di 2020 ini. Dan mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan banyak orang. Bahkan tempat-tempat hiburan sudah kami tutup dan kami memang sedang memantau beberapa pusat-pusat perbelanjaan yang sekarang ini masih dilihat karena memang intensitas warga cukup tinggi di Kota Bekasi. Satu-dua hari ini kami juga melihat dari kondisi DKI dan kondisi Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi dengan musfidah. Artinya hingga saat ini belum ada pelarangan warga Bekasi untuk masuk ke wilayah Jakarta untuk berkegiatan setiap harinya? Sebenarnya saat kita melakukan beberapa surat edaran, beberapa sosialisasi, secara tidak langsung sebenarnya pada saat warga masyarakat diminta untuk melakukan isolasi pribadi atau sendiri itu sebenarnya secara otomatis. Hanya sekarang kita masih membutuhkan tambahan waktu untuk mengimbau lebih dalam lagi, untuk mengimbau lebih keras lagi terhadap perkembangan-perkembangan yang ada yang terus kita pantau. Jadi sekarang warga Bekasi diimbau untuk isolasi mandiri di rumah, mengurangi kegiatan yang ada keterkaitan dengan perkumpulan, begitu juga ibadah, namun belum ada larangan masuk ke Jakarta begitu ya Pak Rahmat? Jadi orang yang dianggap terduga tadi, OPD dan PDP, dari jam 10 malam sampai dengan tadi pagi itu sudah naik 11 orang di kami. Jadi memang karena ini juga intensitas kegiatan preventifnya tinggi ya, maka yang terduga pun terus meningkat terus. Sekarang ini sudah 76, sekarang sudah 76 ya. Baik, terima kasih Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi telah bergabung bersama kami di Kompasiang. Sedara menangkal penyebaran COVID-19 semakin meluas, pemerintah mengimbau untuk...